Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Ustazah Fitri mau menjelaskan kegiatan Macam-macam kegiatan Kegiatan ada kegiatan pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari Kegiatan apa saja yang dilakukan pada waktu pagi hari Nah, Ustazah mempunyai 4 gambar Teman-teman bisa melihat ya Gambar pertama dilihat Nah, tahu ini? Ini kegiatan dilakukan pada waktu apa teman-teman? Nah, kegiatan ini dilakukan pada waktu apa ya? Pada waktu malam hari Kita tempel di kegiatan malam hari Oke, oke Ke gambar yang kedua Teman-teman bisa melihat gambar apakah ini? Nah, kegiatan ini dilakukan pada waktu sore hari Karena kegiatan menyiram Menyiram tanaman bisa dilakukan di sore hari Kita tempel ya teman-teman di kegiatan sore hari Oke, berikutnya Ustazah masih ada dua lagi Nah, satu ini adalah kegiatan apa ya? Tahu kegiatannya apa? Ini adalah kegiatan pagi Di hari karena matahari mulai terbit Ada burung berkicau Ayam berkokok Dan seorang ayah baru bangun tidur Nah, kita tempel teman-teman Kita tempel di kegiatan pagi Oke, yang terakhir Ada satu lagi Ini adalah anak-anak sedang bermain Biasanya kalau bermain itu dilakukan pada waktu apa? Siang hari Betul Nah, kita tempel ya teman-teman Di kegiatan siang hari Oke, sudah selesai? Nah, setelah ini Teman-teman menceritakan Menceritakan kegiatan dimulai dari pagi hari Tahu kegiatan pagi hari Coba kita lihat ya Nah, kegiatan pagi hari Yang kita lakukan adalah Ayah baru bangun tidur Ayam berkokok Matahari mulai muncul dari Ufuk timur Burung-burung berkicau Ufuk kegiatan pada waktu pagi hari Lanjut Kegiatan siang hari Teman-teman ceritakan kegiatan siang hari Yaitu Anak-anak sedang bermain Bermain apa ini? Bermain uji dan tikus Anak-anak menikmati permainan uji dan tikusnya pada waktu siang hari Menjelang sore hari Seorang Nina Nina sedang belajar Ayah menyiram luang Dan saudaranya Lagi bermain di kamar Ini bisa dilakukan di sore hari Menjelang malam hari Ayah, ibu, kakak, dan adik Sedang bertumpul Mereka menikmati penceritanya dari seorang ayah Ayah sudah menceritakan kegiatan malam hari Yaitu apa? Munculan bulan dan bintang Nah, teman-teman sudah tahu kan Kegiatan apa saja yang dilakukan pada waktu pagi hari Siang hari, sore, dan malam hari Nah, kalau teman-teman sudah tahu Teman-teman bisa menceritakan kegiatan apa saja yang teman-teman lakukan Pada waktu pagi hari Siang hari Sore hari Dan malam hari Oke? Bisa ya teman-teman? Pasti dong bisa Nah, mustahil dan tumbuh Ceritanya dari teman-teman Setelah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh